Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel baru ini di channel pertanian muda disini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan cabai rawit disini saya cabai rawitnya cabai rawit hijau ini bisa dipakai untuk perawatan cabai rawit merah juga oke perawatan yang pertama yaitu membersihkan daun-daun tua atau istilahnya istilah yang kita kenal yaitu pruning contohnya bagaimana ini daun yang sudah tua dipotong saja ya guys jangan ragu-ragu nah ini sudah dipotong nah ini cabangnya ini sudah dipotong kemarin mengapa saya melakukan pemotongan daun-daun tua ini karena daun-daun tua ini juga menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanaman ini sehingga tanaman yang sudah berbuah ini setelah dipotong daun-daun kecil ini energi hasil fotosintesisnya langsung disalurkan untuk mengisi buah-buah cabai ini perawatan ini bisa dipakai juga untuk perawatan cabai rawit merah oke setelah melakukan pruning atau pemotongan daun-daun tua kita melakukan perawatan berikutnya yang kedua ya yaitu membersihkan kotoran-kotoran gulma yang ada di sekitar polybag yang di sekitar polybag mengapa membersihkan gulma yang ada di sekitar polybag karena gulma ini juga menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah sehingga yang tadinya nutrisi yang kita berikan untuk tanaman cabai karena ada gulma jadi terserap oleh gulma ini jadi ya membuat tanaman kita juga bisa lebih bersih tidak terlihat rumput dan dilihat juga bagus juga sih kalau tanaman bersih tidak banyak rumput jadi terlihat indah terus yang ketiga melakukan pemupukan bagaimana cara pemupukannya cara pemupukannya dengan cara dikocor oke perawatan selanjutnya kita melakukan pemupukan menggunakan NPK 1616 pemupukan ini kita rutin setiap satu minggu sekali menggunakan NPK 1616 NPK 1616 ini unsur haranya lengkap ada nitrogen pospat kalium magnesium kalsium sulfur nitrat boron zinc copper dan mangan ini sangat lengkap sekali NPK 1616 ini nah boronnya 90 ppm zn 60 ppm cu 60 ppm nn 55 ppm ini pupuk sangat komplit sekali dan bagus untuk tanaman untuk pemupukan kita ambil ember ukuran kecil ini ini kira-kira berukuran 4 liter kalau kita isi dengan penuh ini segini ini berukuran 4 liter untuk 10 tanaman kita kocor menggunakan gelas tutup termos ini segini untuk 2 tanaman dikocor untuk 2 tanaman nah air 4 liter ini untuk 10 tanaman nah bagaimana untuk menakarnya 4 liter ember ini atau seukuran ember kecil ini banyak kok di pasaran kita menggunakan sendok teh nah 1 sendok teh ini untuk 2 tanaman jadi kita menaburkan 5 sendok teh karena ukuran air ini 4 liter untuk 10 tanaman nah kita tambahin sedikit setelah menakar menggunakan sendok teh 5 sendok teh ke dalam air ini kita selanjutnya menunggu agar pupuk ini lumer atau pupuk ini mudah hancur ditunggu saja sampai beberapa menit lalu kita aduk nah lalu kita aduk sampai lembut tidak ada yang menggumpal ini masih ada menggumpal berarti pengadukannya belum rata atau pupuknya belum hancur kita aduk sampai rata dan ciri-ciri pengadukan yang berhasil kita lihat bahwa warna air ini yang semula tadinya bening menjadi keputih-putihan nah tandanya ini sudah larut dan tidak ada yang menggumpal lagi dan mari kita ke tanamannya nah kita aduk lagi biar larutannya larut nah bagaimana cara pemupukannya kita ambil satu tutup termos ini berisi 500 mili untuk dua tanaman atau kita bagi menjadi 250 mili yaitu setengah ini untuk dua tanaman ya nah kocor di area perakaran ini perakaran tanaman jika kalian tidak punya tutup termos ini bisa menggunakan aqua gelas mineral dan kita lanjutkan pemupukan ke semua tanaman terima nah itulah pemupukan dengan metode kocok itu sampai sana itu semua yang putih-putih itu polybag yang isi tanamannya cabai rawit hijau semua nah perlu kita ingat lagi yang pertama yaitu memotong daun-daun tua yaitu istilahnya pruning yang kedua yaitu membersihkan gulma-gulma di sekitar tanaman cabai yang ketiga yaitu pemupukan menggunakan pupuk NPK nah itulah tiga cara perawatan cabai rawit hijau bisa juga dipakai untuk tanaman cabai rawit merah sebenarnya perawatan cabai cabai rawit itu banyak kita cukup tiga saja dulu disini kita lanjutkan di video-video selanjutnya makanya ikuti terus channel ini jangan lupa support channel ini karena channel ini channel baru kita kita tunggu video-video update selanjutnya terimakasih selamat menikmati